Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1219 bertepuk sebelah tangan. Thomas Kinn terkejut, ini Alverda Hall benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang penting, bahkan ingin mengusir dirinya sendiri. Itu benar, karena Alverda tidak mengundangmu, apa yang kamu lakukan di sini? Thomas Kinn, tidak peduli bagaimanapun dulu kamu dianggap seorang tuan muda. Sekarang keluarga sedang dalam keterpurukan, kamu sangat buruk. Apakah kamu pikir kamu layak untuk Alverda? Datang tanpa diundang, haha, wajah kamu benar-benar cukup besar. Seorang teman sekelas wanita mencibir. Bukankah begitu? Kamu sadar diri, jika melihat tubuhmu dan pakaianmu, bagaimana mungkin ada barang yang layak? Tanpa uang dan kekuasaan pada zaman sekarang, bahkan ayah kandungmu juga akan meremehkanmu. Masyarakat ini masih sangat realistis, kamu dan Alverda sekarang berada di langit dan di bawah tanah, jadi berhentilah menguntit dan hargai diri kamu sendiri. Cepat pergi, pacar Alverda datang nanti, pasti akan salah paham saat melihatmu, Thomas Kinn, bukannya aku kritik kamu, kamu sudah dewasa, apa kamu tidak tahu apa-apa tentang itu? Semangka yang dipetik dengan paksa tidak manis, dan kamu tidak memiliki kemampuan ini, jadi mengapa kamu perlu menghina diri sendiri? Jika seorang pria murahan, tidak ada yang bisa menghentikannya, hehehe, sayang sekali, kamu hanya seekor kodok, jangan pernah membayangkan untuk makan daging angsa dalam hidup ini. Sangrila, apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Alverda datang untuk pesta ulang tahun, kamu ingin datang makan dan minum gratis, kamu ingin mencari kami Alverda untuk bersatu kembali? Ini fantastik, Alverda, kamu tidak bisa memanjakan orang seperti ini. Cepat panggil Satpam, teman sekelas wanita di sekitarnya sudah bersemangat untuk mencoba dan tidak tahan lagi, berjuang untuk Alverda Hall. Sebelumnya, dia mencari seseorang untuk berakting berpura-pura kaya dan membeli jam tangan senilai 20 juta yuan. Dia muncul di depanku, hehehe, apa kamu benar-benar menganggap orang lain sebagai orang bodoh. Dia ingin bersama kembali denganku, aku bahkan tidak repot-repot meliriknya, sekilas, sampah yang tidak bermotivasi semacam ini memalukan untuk mengenalnya. Alverda Hall berkata dengan serius. Cepat pergi, Thomas Kinn, jangan bertepuk sebelah tangan di sini. Aku tidak ingin pacarku salah paham. Tidak mungkin di antara kita. Jangan buang waktumu. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Alverda Hall berkata dengan pikiran dan hati yang kuat, penghinaan dan sarkasme di matanya melampaui kata-kata. Orang yang bertepuk sebelah tangan itu khawatirnya adalah kamu. Jika aku datang ke sini, apakah demi kamu? Thomas Kinn berkata dengan dingin. Alverda Hall menggelengkan kepalanya, seolah dia sudah kehabisan kesabaran. Jika kamu tidak tahu diri seperti ini, aku hanya bisa memanggil Satpam. Satpam, di mana Satpamnya? Cepat keluarkan dia. Aku merayakan ulang tahunku hari ini, dan aku tidak ingin melihatnya di sini untuk merusak pandanganku. Alverda Hall berkata dengan suara yang dalam, sekarang dia tidak ingin melihat Thomas Kinn lagi, pacarnya akan segera datang, dan rekan-rekan di rumah sakit juga sedang dalam perjalanan. Jika melihat sampah seperti Thomas Kinn menghantuinya, akan menimbulkan serangkaian skandal. Keempat penjaga keamanan berlari menghampiri dan bertanya tentang situasinya. Inona, apa yang kamu butuhkan? Kapten keamanan bertanya sambil tersenyum. Dia bukan temanku, dia masuk. Bagaimana kalian menjaga pintu? Kamu tidak menanyakan dengan jelas, asal membiarkan orang masuk. Lihatlah pakaian murahannya, apakah dia pantas datang ke Sangrila untuk makan malam? Alverda Hall berkata dengan dingin. Maaf, nyonya, kami disewa seluruh hotel hari ini. Aku tidak tahu secara spesifik. Kami pasti akan mencari tahu tentang masalah ini. Kapten keamanan berkata dengan sangat sopan. Karena tahu telah dibuking, tidakkah kamu buru-buru usir dia? Suami aku bukin Sangrila untuk merayakan pesta ulang tahun aku hari ini. Teman sekelas dan kolega aku akan datang. Aku tidak ingin orang lain menonton lelucon. Alverda Hall mengerutkan kening. Dan dia, tidak ada yang mengundangnya sama sekali. Dia ingin masuk untuk makan serta minum, tahu malu tidak? Orang seperti ini harus dilempar keluar. Bukankah begitu? Manusia membutuhkan muka dan pohon membutuhkan kulit. Dia datang untuk mengambil keuntungan. Tetapi jika dia memiliki prinsip, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kewar dari sini, kami tidak ingin melihatmu, merusak nafsu makan. Beberapa teman sekelas semuanya berbicara buruk pada Thomas Kinn dan memihak Alverda Hall. Bagaimanapun, Alverda Hall adalah protagonis hari ini. Siapa itu Thomas Kinn? Dengan mengjilat Alverda Hall, tidak diragukan lagi itu akan berguna di masa depan. Alverda Hall adalah wanita cantik dan kaya di mata mereka. Thomas Kinn hanyalah bahan tertawaan. Mereka semua memiliki wajah penuh penghinaan, ingin menginjak Thomas Kinn ke dalam lumpur. Maaf pak, jika kamu bukan teman wanita ini, silakan pergi secepatnya. Kami telah dibuking hari ini. Kapten keamanan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana jika aku tidak pergi? Thomas Kinn tampak dingin. Kalau begitu kita akan menggunakan kekerasan. Di sang rila kami, kamu tidak melihat di mana ini, huh? Kapten keamanan berkata dengan dominan, menatap Thomas Kinn dengan mata dingin. Apa yang terjadi? Suara rendah muncul di lobi, hati Alverda Hall tenggelam, takut apa yang akan terjadi. Berbicara tentang Stephen, dan Stephen datang, dan kemunculan Stephen membuat Alverda Hall merasa sedikit gugup. Suamiku, kamu datang. Aku sama sekali tidak mengundang dia. Siapa tahu dia datang tanpa diundang. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu tahu bahwa aku tulus kepadamu. Alverda Hall berkata sambil memegang lengan Stephen. Ini kamu lagi, sobat, benar-benar penguntit. Stephen mendengus dingin, matanya penuh dengan ekspresi cemberut. Menyewa orang untuk bersandiwara di depan, dan menjadi penguntit di belakang. Kamu berpura-pura hebat, apakah kamu memiliki kekuatan ini? Aku buking sang rila hari ini untuk merayakan ulang tahun pacar aku. Apa kamu ingin bergabung di sini bersenang-senang? Menurutmu siapa dirimu? Apakah ini juga tempat di mana orang-orang inferior sepertimu bisa datang? Sebelum aku marah, cepat keluar, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Hari ini adalah hari ulang tahun pacar aku. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Keluar. Ketika Kapten Keamanan melihat Stephen mendominasi, dia merasa sedikit bersalah. Tuan, apakah kamu yang memesan tempat sang rila kami? Stephen terbatuk dan mengangguk, meski hanya pesan tiga meja, namun sudah menggerahkan seluruh kekuatannya. Wakil manajer kamu Astama Cui adalah paman kedua aku, kata Stephen. Mata Kapten Keamanan tiba-tiba berbinar, ternyata ini orang sendiri. Ternyata kerabat manajer Cui. Semua orang sendiri, hahaha, mudah untuk membicarakannya. Serahkan ini padaku. Kapten Keamanan menepuk dadanya dan berkata, berbalik dan memelototi Thomas Kinn. Cepat, atau kami akan bersikap kasar. Kamu booking tempat ini. Kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Pasti ada batasan untuk sok hebat. Pergi panggil manajermu. Thomas Kinn berkata dengan suara yang dalam, dia ingin memberi Ardelina Chen pesta ulang tahun yang unik, tetapi dia tidak berharap akan diganggu oleh sekelompok bajingan. Bukan aku, kan? Hahaha, apakah kamu? Apakah kamu memiliki kekuatan ini? Bukankah kamu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.